Satu persatu reklama yang mengandung muatan politik ini diturunkan Satwa Polisi Pamung Praja, Kota Banjarmasin. Kebanyakan reklama yang diamankan ini berisikan foto baik calon legislatif. Bukan tanpa sebab peluang reklama yang ditertipkan ini dianggap melanggar ketentuan Peraturan Daerah No. 16 tahun 2014. Dalam perda tersebut, diatur larangan memasang berbagai jenis reklama pada sarana pendidikan, tempat ibadah, persil bilik pemerintah, tiang listrik, dan sebagainya, pohon, pagar, media jalan, hingga jalur hijau. Dalam perda itu, tidak hanya bergatur larangan untuk reklama bermuatan politik, namun juga iklan layanan. Terkait dengan banner, spanduk, maupun sifatnya bendera, umbul-umbul ini kan memang akhir-akhir ini cukup. Terutama terkait dengan persiapan ataupun sosialisasi daripada beberapa bacalek lah terkait dengan persiapan mereka mengikuti di pemilu. Jadi, pada prinsipnya, kami melaksanakan sesuai dengan perda yang mengatur maupun perwali yang ada di kota Banjarmasin. Nah, untuk pengaturan penyelenggaraan reklama ini ada perda No. 16 2014. Kemudian ada lagi perwali yang mengatur secara lebih dikit terkait dengan No. itu ada perwali 17 tahun 2017 tentang penyelenggaraan, penyelenggaraan, penyelenggaraan reklama ini. Ada pun dalam pelaksanaannya memang pelanggaran yang seringkali terjadi itu pemasangan berada di tempat yang tidak diizinkan. Nah, terutama lagi memang berada di pasu, kemudian ada yang menempatkan bendera, mereka ada di jembatan, ada di median jalan, di pohon maupun di kian negeri. Itu secara, secara apa namanya, kebiasaan kami memang melakukan penyelenggaraan untuk hal tersebut. Jadi, kawan-kawan yang melakukan patroli itu sudah menjadi semacam SOP untuk melakukan pengawasan sekaligus penyelenggaraannya. Nah, yang jelas kami tidak, sementara ini tidak bisa, tidak membedakan apakah itu reklama yang komersil atau tidak komersil. Karena pada prinsipnya, pelanggaran yang dilakukan adalah pelanggaran pada saat penempatannya. Nah, itu yang menjadi pegangan sementara dalam hal masyarakat ini. Ada banyak apa, Pak, per hari ini, Pak? Eh, dinamis. Jadi, memang, keberlas, pelaksanaan kegiatannya kan rutin. Ada di temual dalam hal pelaksanaan patroli, maupun juga ada pengaduan ataupun informasi yang masuk ke masyarakat. Ya, kisarannya mungkin bisa jadi ada yang lima, ada yang sepuluh, bahkan mungkin puluhan yang bisa kita pandang-perkirkan, kita amankan di kantor SOP. Bujai menegaskan tak pandang bulu perihal, perihal spanduk hingga banner para bacaleg ini. Hanya saja ia juga menyebutkan pemasangan reklama pada billboard atau baliho, pilih advertising juga harus memenuhi ketentuannya yang sudah ditetapkan. Di DAPK Sari, Duta TV, Banjarmasin.